Dalam latihan ini, tidak hanya untuk kelas dewasa ya Tribuners, mungkin dari anak-anak juga sudah ada di sini. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Oke, selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya, Abdullah Usman, reporter Tribun Jambi. Pada sore hari ini, kita akan memantau atau melihat aktivitas latihan para atlet renang yang ada di Kabupaten Sarolangun Tribuners. Di mana saat ini para atlet renang tengah bersiap untuk melakukan latihan rutin dan juga latihan khusus untuk menghadapi ajang por-prof yang dijadwalkan akan digelar pada tahun 2023 menatang Tribuners. Namun masih belum dipastikan bulan berapa akan digelar, namun saat ini para atlet sudah rutin melakukan latihan. Kita lihat Tribuners, ini para atlet melakukan latihan di kolam renang, gelanggang renang yang ada di kawasan Gor Mas Sarolangun. Kita kawasan Gor Mas Sarolangun Tribuners. Dalam latihan ini, tidak hanya untuk kelas dewasa ya Tribuners, mungkin dari anak-anak juga sudah ada di sini yang tengah bersiap untuk melakukan latihan. Ada lebih kurang 7 atlet yang saat ini tengah melakukan latihan di kolam renang Gor Mas Sarolangun. Di mana dari beberapa atlet yang tengah melakukan latihan ini, di antaranya... Terima kasih.